Intro Sobat sehat, sebelum saya mulai video ini lebih lanjut Saya mau informasikan buat Anda semua Yang sekarang sedang mencari suplemen Atau vitamin, mineral, dan apapun itu Ya intinya produk-produk yang mendukung kehidupan sehat Anda bisa kunjungi boxsehat.com Slash SB30Health Anda bisa lihat tulisannya di sini Nah, oke? Sekarang kita lanjut videonya Intro Halo Sobat Sehat Jumpa lagi dengan saya Dr. Sung Nah, pada video kali ini saya mau membacakan berita buat Anda semua Jadi sekarang kita tahu di mana-mana masker langka Harganya naik Ya, harganya naik enggak karuan-karuan Karuan barangnya ada, ini barangnya juga kosong Nah, kemarin ada teman yang kirimkan saya ini Jadi, ilmuwan Rusia bikin masker pakai bahan yang diklaim bisa bunuh virus corona Nah, ini dari kumparan Nanti linknya saya akan kasih di kolom deskripsi Anda bisa lihat di sana Dan saya bacakan buat Anda Di sini ilmuwan Rusia baru saja membuat material yang diklaim bisa membunuh bakteri dan virus corona Bahan ini bisa digunakan di bagian dalam masker konvensional untuk membantu mengatasi penyebaran virus corona yang telah menewaskan lebih dari 1600 orang Kemudian, benda itu adalah materi nanosilver Diklaim bisa membunuh virus corona karena memiliki sifat antibakteri Sebentar, ini agak aneh juga Memiliki sifat antibakteri tapi bisa membunuh virus Saya juga tidak mengerti Kemudian dibuat menggunakan proses yang dikenal sebagai melt blowing Menjadikan material nanosilver memiliki serat mikro polipropylen dengan diameter 1 mikron Alexander Sanofik Medvedev Pembuat material dan pemimpin laboratorium di Siberian Brands of the Russian Academies of Science Atau singkatannya SBRAS Menunturkan bahwa ia dan rekannya bermaksud memasang material buatannya di lapisan dalam masker medis konvensional Nantinya, setiap masker akan dilapisi oleh 3 lapis material nanosilver yang memiliki fungsi dan perannya masing-masing Kemudian, Nikolai Sakharovic-Lyakov Bacanya gimana? Mungkin seperti itu Kepada peneliti di Institut Kimia dan Teknologi di SBRAS Telah menguji kinerja masker nanosilver pada virus influenza A Serta bakteri Staphylococcus dan E. coli Ketika tim membandingkannya dengan masker bedah biasanya Virus yang masuk pada masker biasanya 10.000 kali lebih banyak ketimbang masker nanosilver Ini artinya, material kami membunuh dan menonaktifkan seluruh virus Meski begitu, tidak jelas bagaimana cara kerjanya Ini harus dilakukan penelitian secara terpisah Ujar Lyakov, seperti dikutip dari Newsweek Mereka percaya material nanosilver dapat melindungi orang dari paparan virus influenza A hingga 10 jam Dimana, masker biasa hanya bisa dipakai 1 hingga 2 jam saja Bahkan menurut rilis berita dari Institute of Solid State Chemistry Dan mekanochemistry dari SBRAS Masker buatannya kemungkinan dapat digunakan secara berkali-kali Namun harganya akan lebih mahal ketimbang masker biasa Jadi nanti linknya Anda bisa baca, Anda bisa temukan di deskripsi Dan ini saya mau tanyakan buat sobat sehat, bagaimana menurut sobat sehat Jadi mungkin sobat sehat yang nonton video saya ini adalah seorang peneliti Mungkin kalau ada Atau seorang profesor Atau orang-orang yang lebih kompeten di bidang masker nanosilver tadi Mungkin Anda bisa komen di bawah Atau mungkin bisa bantu saya memberikan link Yang terkait dengan nanosilver Kemudian apakah teknologi ini bisa benar-benar membunuh virus Dan juga saya akan menyertakan penelitian-penelitian tentang nanosilver Yang bisa Anda baca Jadi dari sumbernya dari luar Tentu saja akan menggunakan bahasa Inggris Akan saya sertakan juga di link deskripsi Bagaimana menurut Anda, pandangan Anda Terutama orang-orang yang bisa mengerti yang kompeten di bidang ini Silahkan komen di bawah Dan saya bisa berharap penelitian ini bisa dilanjutkan Dan kalau memang ini benar Ini akan sangat membantu kondisi kita saat ini Oke, sekian Mungkin topik kali ini saya bukan memberikan edukasi buat Anda semua Tapi membacakan berita Dan semoga ini adalah kabar baik buat kita semua Oke, sekian video dari saya Oke, sampai jumpa di video saya selanjutnya Salam hebat, luar biasa Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!